Halo Mams, kembali lagi di Megi Zidat Episode kali ini spesial lho untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah banyak banget ditanya sama Mams tentang Gizi Zidat Pasti pada penasaran kan, kira-kira pertanyaannya apa aja ya? Minzi Farah akan bantu jelasin satu-satu ya Tapi sebelum Minzi jawabin pertanyaan dari Mams, Minzi mau jelasin lagi nih sebenernya apa itu Gizi Zidat dan manfaatnya untuk apa aja ya kira-kira Jadi gini Mams, Gizi Zidat ini merupakan suplemen penambah nafsu makan anak-anak yang terbuat dari madu hutan alami, ekstrak temulawak, dan juga ekstrak ikan sidat Salah satu kelebihan dari madu hutan, tentu tidak ada paparan pesticida atau bahan kimia lainnya Selain madu hutan, juga ada bahan yang bisa menambah nafsu makan anak, yaitu temulawak Temulawak jadi salah satu bahan herbal yang punya banyak hasil dan manfaat untuk kesehatan Nah, selain itu juga, yang paling membedakan Gizi Zidat dengan madu-madu anak lainnya adalah menggunakan ekstrak ikan sidat Atau yang juga dikenal dengan sebutan ekstrak ikan unagi Ikan yang satu ini punya banyak manfaat loh Mams untuk perkembangan otak anak Oke, tanpa berlama-lama lagi Minzi langsung jawabin pertanyaan para Mams ya Pertanyaan yang pertama Jawabannya, boleh banget dong Mams di rumah jangan khawatir untuk penggunaan Gizi Zidat ini aman banget dikonsumsi buat anak di usia minimal 8 bulan Itu artinya, orang dewasa juga bisa mencoba Gizi Zidat biar makannya lebih lahap lagi Pertanyaan kedua Jawabannya, untuk usia di bawah 1 tahun lebih baik digunakan dengan takaran setengah sendok makan 2 kali sehari yang Mams Nah, untuk anak usia 1-3 tahun bisa digunakan takaran sebanyak 1,5 sendok makan dan diminum 3 kali sehari Dan anak di atas 3 tahun takarannya cukup 2 sendok makan dan diminum 2 kali sehari ya Nah, itu dia Mams jawaban dari Minzi terkait pertanyaan dari Mams di rumah Tenang aja, kalau misal anak gak suka minum madu atau takut disangkanya dikasih obat Mams bisa banget dikasih campuran Gizi Zidat ke makanan kesukaan anak ya Nah, kalau ada pertanyaan lain terkait Gizi Zidat Mams bisa banget tulis di kolom komentar atau mampir ke sosial media Gizi Zidat di at Gizi Zidat Jangan lupa nyalain lonceng tombol notifikasi, subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ya Mams Dan sampai jumpa di next video, bye! Bye! Terima kasih.